Pemirsa terlapor kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Baris Krim Polri melayangkan panggilan kedua terhadap Edi. Edi Mulyadi batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Baris Krim Polri hari ini. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Menurutnya pemanggilan tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAM. Sementara itu polisi menjatuhalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Edi sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak atas pernyataannya tentang Ibu Kota Negara sebagai tempat cimbam buang anak. Lantas apakah Edi Mulyadi akan menghadiri pemanggilan berikutnya untuk membahas yang sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir. Selamat siang, selamat sore Mas Herman. Mengapa klien Anda tidak hadir saat dipanggil polisi tadi? Selamat sore Mas. Gak hadir tadi kan sedang kita bilang bahwa beliau itu pertama masalah proseduran pemanggilan. Di dalam KUHAP itu jelas, proseduran pemanggilan itu minimal itu kan harus tiga hari. Setelah orang itu ditetapkan jadi saksi atau apa, itu harus tiga hari minimal pemanggilan. Ini Pak Bespori khususnya si bar krim itu dalam tempoh dua hari cepat sekali gitu loh memanggilannya gitu. Nah di aturan kebapun setiga hari. Yang kedua kan di dalam surat pemanggilan itu kan harus jelas. Artinya apa? Ada peristiwa apa dengan Pak Edi Mulyadi ini gitu loh? Ini kok gak dijelasin di dalam surat pemanggilan itu. Ini yang jadi proseduran hukum dari kami. Nah kami sebagai tim kuasa hukum dan Pak Edi Mulyadi sendiri ya merasa keberatan dengan pemanggilan yang tidak jelas ini gitu. Baik, dalam surat pemanggilan apa isinya? Ya itu memanggilannya hanya menyebut pasal aja, pasal masalah apa, masalah sara gitu loh. Padahal kan harus dijelasin di dalam peristiwa itu harus disebutkan peristiwa-peristiwanya apa, begini-begini. Dileporkan masalah gitu, itu harus dijelasin gitu loh. Baik, jika nantinya ada panggilan kedua, pasti ada panggilan kedua dari pihak kepolisian dengan surat pemanggilan yang baru. Berarti dipastikan Bang Edi akan hadir ke polisi, seperti itu ya mas? Ya, kalau sepanjang pemanggilan itu sesuai dengan prosedur hukum, kami akan datang. Sebagai warga negara yang baik, Bang Edi pasti datang itu. Dia udah bilang ke saya. Tapi Mas Herman, dari pihak Anda, apa yang Anda persiapkan nanti untuk kepolisian? Ya, pertama kan masalah Bang Edi kan, dia kan wartawan senior. Dipanggil itu kan juga kapasitasnya juga sebagai wartawan senior gitu loh. Bukan apa gitu. Jadi, kalau dilihat sebagai wartawan senior, artinya di situ sudah ada kerjasama Kapolri dengan PWI itu udah jelas gitu. Artinya pemanggilan itu harus diproses hukum dulu melalui Dewan Kehormatan PWI gitu loh. Harusnya seperti itu, kalau memang itu. Nah, ini kan apakah sudah dilakukan seperti itu, apa tidak gitu. Itu yang menjadi masalah juga. Karena status Bang Edi itu tetap sebagai wartawan senior yang udah hadir di acara itu. Ada saya, undangannya ada. Ditulis wartawan seniornya ada kok itu. Baik, tapi kan itu undangan saja Mas Herman. Tapi kalau secara aktif, apakah memang Bang Edi Mulyadi ini masih terikat dalam satu media sehingga terdaftar sebagai wartawan senior? Ya, itu memang salah satunya ya. Kalau argumentasi hukum kita ya bisa seperti itu. Tapi kalau memang dipandang sisi lain, ya silakan saja. Yang jadi persoalan dalam persilis itu kami tidak menemukan bukti-bukti adanya Bang Edi melakukan Sarah. Karena tidak ada. Menyebut nama Kalimantan aja nggak ada di situ. Yang ada cuma tempat jembong anak, itu saja. Baik, baik. Nah, tapi kan ada tidak biasa ini dan warga Kalimantan menganggap hal itu tidak biasa. Dan warga Kalimantan yang menuntut ini tidak hanya menuntut kasus hukum, tapi ada juga hukum adat. Bagaimana nanti Anda pembelaan secara hukum adat ini, Mas Herman? Jadi memang ada, pemintaan maaf itu oleh masyarakat ada minta Bang Edi itu suruh datang ke Kalimantan. Kami kalau suruh datang ke Kalimantan, siapa aja datang ke Kalimantan? Kalau memang bisa sesakai secara adat. Ya kan, tapi siapa yang menjamin keamanannya? Itu yang jadi masalah gitu loh. Menghadapi orang yang emosional begitu banyak, apa bisa dijamin keamanannya? Itu jadi masalah. Kalau dipasilitasi Polri ya silahkan, kami siap aja. Untuk ngajungan keamanan-keamanan kami ke sana. Bisa aja. Baik, nah tapi kalau menurut Anda apakah kuat ini bukti dari pelaporan-pelaporan masyarakat Kalimantan mengenai dugaan pencitraan atau membuat masyarakat Kalimantan tersinggung karena ucapan dari Bang Edi ini apakah cukup kuat untuk laporkan nanti dan sehingga status hukum mungkin nanti untuk Bang Edi ini naik? Secara hukum lemah, Mas. Sangat lemah. Nah, jadi Mabes Polri itu mengambil beberapa pendapat Polinyidik menyimpulkan ini masuk untuk delik sara. Baik. Nah, kita punya ahli juga. Ya, ahli kan bisa aja loh. Punya pendapat-pendapat yang berbeda kan gitu. Baik. Ahli bahasa kita bilang, ha, ya itu. Pencembaran nama baiknya di mana? Menyebut tempat jembuang anak, tengah masuk, sengsara itu gitu. Baik, baik. Kecuali kalau Pak Edi bilang suku Kalimantan, suku daya, atau apa disebut kayak gitu, ya oke. Ini nggak ada sama sekali kalau menyebut nama-nama itu. Ini kan ada provokator yang memainkan ini. Ini jadi masalah gitu. Baik-baik, artinya kalau misalnya dari pihak Anda menyatakan bahwa memang pelapuran ini kurang kuat, Mbak Eti, kalau panggilan berikutnya ini dilayangkan oleh polisi, pasti Bang Edi dan juga Mas Herman ini akan hadir di panggilan berikutnya, Mas Herman ya? Iya, kami akan hadir. Siap, kami nantikan. Kami nantikan. Terima kasih Mas Herman telah bergabung bersama kami di AINewsore. Selamat menikmati.